Balik lagi Halo Tante Itu masuk di video Balik lagi di channel aku Masih di hari yang sama Tapi videonya beda Jadi kalian udah tau sekarang aku lagi disabu Dan hari ini aku mau kasih kalian review Tentang rumah kita disini Karena kalian udah liat rumah di Kupang Dan ini disabu kayak gini Kalau kalian mau tau tonton terus video ini Oke teman teman sorry Kalau bisa aja video ini terlalu terang Karena aku sekarang buatnya jam 12 siang Kalian liat matahannya disitu Tapi aku mau kasih kalian review tentang rumah kita disini Ini rumah besar Yang ini rumah kecil Dan ini tetang aku disini Kalian liat ini rumah omku yang baru Dan rumah kecil ini aku berteduh disini Karena ini panas banget Rumah kecil ini dulu aku sama nenekku tinggal disini Dan ayo kita ke rumah yang besar Kalian liat disini ada Ini namanya Kelagaraya Jadi ini tingkat pertama Jadi kalau kalian masuk kalian harus nunduk kayak gini Dan biasanya orang disini gak pake sendal Jadi kita harus kebasin kaki kita dulu Terus masuk Wow Ya ini biasanya juga dari dinding Dan terkunci Itu terkunci Dan ini kalian liat Ini dari daun lontar Ini Ini juga dari pohon lontar Pohon lontar Batam pohon lontar Itu kalian liat semua Dan ini dari bambu ya pastinya Ya kebanyakan rumah kita terbuat dari pohon lontar Sama Kelapa teman teman Karena kalian liat Disini banyak banget pohon lontar Dan pohon kelapa Kalian liat Hampir semuanya pohon kelapa Jadi disini kalau misalnya kita mau makan kelapa Kita gak perlu beli Karena tinggal minta seseorang untuk naik dalam peti buahnya Dan di rumah tetangga ku ya Di dalamnya kayak gini Ini di bagian teras ya kayak gitu kolonyu kolonyu kode2 ini ya kode2 dihapun dengan tanah dihapun pajoknya apa ya jadi mereka lagi ngobongin tentang kerekalanku dulu dan aku gak lupa bahasa dari aku sendiri ya kayak gitu karena aku tetanggaan kalian lihat disini jadi aku sering main kesini sampai sekarang ahh iya gitu aku tak nyakin aku tak apa ya tak ada kaya rupi ya kaya rupi kaya rupi kaya rupi kalian lihat disini teman-teman di bawah kolom sini ada kayak lubang-lubang kayak gitu itu karena biasanya di bawah di bawah ruang kita biasanya ada babi kalau malam mereka tidur disitu jadi mereka suka cungkil tanahnya kayak gitu cungkil atau apakah kalian menyebutnya apa tapi ya kayak gitu sekarang saatnya kita lihat dapurnya kalian udah lihat rumah kita kayak gimana ini dapurnya cantik ini santiku Tantiku enggak mau sana apa-apa tantang mereka nggak mau kita lihat dapurnya nanti kita lihat Oke mari kita masuk Oke teman-teman di sini agak gelap ya dari sini ada barang-barang kalian lihat ini semuanya digantung kayak gini dari dimasaknya pakai kayu ya uh anak kayunya banyak banget oke kalian lihat apinya besar kayak gini teman-teman ini Tantiku lagi masak kayunya dan kalian lihat piringnya ditaruh disitu itu dikeringin disitu dan cucinya disini itu juga ada sumur dan persediaan kayu bakar disitu oke teman-teman semuanya jadi itu dia sekilas tentang rumah kita di sini di Pulau Sabu semoga kalian suka video ini dan kalau kalian mau lihat lebih aku bakalan lebih sering bikin video di channel aku yang Veron Ina kalau kalian belum tahu kalian bisa cek ada di dalam deskripsi video ini channel aku yang bahasa Inggris Veron Ina dan ya sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman dan